Welcome back to my channel Teh Ica Crochet Masuk dalam segmen podcast virtual horror Kolaborasi dengan Kak Afizila Episode kali ini kita akan menceritakan tentang stasiun radio yang berhantu Untuk cerita selanjutnya Kak Afi akan menceritakan dengan detail cerita-cerita yang sangat mencekam What's up everyone Pening goreng gitu ya, serem gak sih? Berhenti sakailah Oke teman-teman, kali ini gue ada cerita ya Jadi ceritanya itu gue dapetin dari teman gue yang Dia itu joki ya Joki di salah satu radio Jadi dia itu joki disitu tuh sendirian Dia itu pokoknya mulai manajemen dan sebagainya Dia itu sendiri yang urus gitu Di stasiun radio itu Nah Nah dia itu ya Lagi ngopi di warung Lagi nongkrong gitu Terus kebetulan gue juga Waktu itu ke warung Dia lagi duduk Gue duduk disitu Ngajak ngobrol dia gitu ya Dia salah bahasa loasi gitu Terus gue cerita sama dia tuh Tanya-tanya gitu Ngepoin dia Namanya itu Iwan ya Kang Iwan Jadi dia itu usianya Kurang lebih 40 tahun lah Dan dia itu udah lama emang disitu Waktu gue kecil lah aja Dia udah kerja disitu ya Nah Jadi si Kang Iwan ini Dia itu dulunya tuh cuman Bantu-bantu aja gitu Gitu ya dulunya itu Nah Kesini-kesini kan Radio tuh Peminatnya berkurang Jadi makin si kesini Si punyanya itu Udah gak mau ngurus gitu Jadi diserahin lah Sama si Kang 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 Iwan ini Nah Akhirnya Kang Iwan sendirilah Yang urus itu Gue nanya ke Kang Iwan Kang Berapa tahun Berapa tahun sih Kerja disini gitu Ngurusin radio ini Dia bilang Dah Lebih katanya 20 tahun Pokoknya dia masih Dari Bujang gitu Sampai sekarang punya Anak 3 Katanya Wow Kata gue tuh Terus Selama Jadi joki Disini Kan sekarang Kang Di sini tuh Kang Keliatannya sendirian Terus ya Kata gue tuh Ya Keliatannya sendirian Katanya gitu Oh Kata gue tuh Dalam hati berarti Ada temennya Nah Kang Kira-kira Ada gak sih Pengalaman Horror gitu Yang Kang Ngerasain Itu aneh banget Gitu Wah Katanya pengalaman Horror yang aneh-aneh Udah gak keitung Katanya gitu Buset Gue Gue pikir Gila Sampai gak keitung Saking banyaknya ya Mungkin Mungkin karena dia Emang udah lama Disitu ya Nah Gue tanya lagi Emang siapa yang nemenin Ya ada Katanya gitu Siapa yang nemenin Kata gue Kata gue gitu ya Itu kan Gue kan Deket rumah Sama stasi radio itu Gue gak pernah liat Dia ada temennya Kecuali kalau siang Sekali-sekali ada Temennya gitu Tapi selama ini Gue gak pernah liat Dia siaran Sering Ada temennya Tiap malem Enggak Sendiri aja Gue tanya Sama siapa sih Sama cewek ya Kata gue gitu Gue laporin lo Kata gue gitu Enggak katanya Yang nemeninnya itu Hantu Hancur Gue kaget dengernya Jadi dia itu Katanya Hampir tiap malem itu Kalau kerja malem Memang dia Kerjanya siang malem Dia sendiri yang urus ya Mau siapa lagi Jadi itu gak ada temen gitu Banyak kalau malem itu Dia Udah biasa Katanya Sama hal-hal Hal-hal kayak gitu Terus gue tanya lagi sama dia Apa yang paling Yang paling Unik Gitu Katanya dia pernah Penyediaannya itu Pas dia itu Pool ya Katanya Kalau malem minggu itu Dia pool Dia poolnya itu Dari jam 8 malem itu ya Dia siaran Sampai ke jam 3 Nah Di malem Di malem minggu itu Dia itu Enggak sampai Jam 3 Jam 12 Itu Jam 12 malem itu Dia katanya gak enak badan Itu Katanya Buru-buru dia pulang Nah Pas pulang Dia lupa Ngematikan Apa namanya Pokoknya Siarannya tetap jalan Ya gitu Micnya gak dimatikan Standby aja gitu Kan Kalau dia Kata dia tuh Kalau dia pulang Si Musik itu Si Lagu-lagu Udah aja Di play gitu ya Siaran tetap jalan gitu Cuma ditinggalin Nah Dia pulang Katanya ke rumah Rencananya Pagi-pagi Dia mau siaran lagi Cuma waktu itu Dia gak enak badan Nah Pas dia nyampe ke rumah Di Itu Di chat Sama temen dia tuh Yang lagi dengerin radio Katanya Wan Lagi siaran Katanya gitu Sama temennya Kata temennya itu Kata si Kang Iwan ini Harusnya iya Cuman katanya Saya pulang Di anak badan Emang ada apa Si Kang Iwan ini Ke temennya Balas temennya Terus temennya balas lagi Kok rame Katanya di Di radio Rame apa Kata si Kang Iwan Tanya lagi Itu Kayak banyak orang Katanya gitu Kira-kira ada acara apa Di radio Kalau misalkan rame Tadinya Saya mau ke situ Kata si temen Si Kang Iwan itu Nah Si Kang Iwan Aneh gitu Yang bener Katanya gitu Perasaan udah dimatiin Miknya Katanya gitu Coba deh Apa namanya Nyalain radio Katanya gitu Katanya gitu Dengerin Nah si Kang Iwan dengerin Iya Katanya Kedengeran Ada suara Kayak Orang-orang lagi ngobrol Gitu ya Beberapa orang lah Gak sendirian Beberapa orang Cuma gak jelas Obrulannya itu Kayak gimana Yang Kang Iwan dengerin Gitu Ini gak bakal bener Katanya gitu Takut ada maling Nah Terus Dia Si Kang Iwan tuh Manggil Itu Pernakannya Dua motor Waktu itu katanya Dia takut Takut maling Takut beran maling Dua motor Berempat Ke station radio Pas ke station radio Dia liat Semuanya Baik-baik aja Dan gak ada apa-apa Nah yang bikin uniknya itu Itu Jadi kejadian itu Didengerin Ketahuan Sama banyak orang Soalnya lagi Orang pada pegadang Gitu ya Lagi denger Radio Dan mereka Denger Yang lain juga Denger Suara itu Orang-orang yang Ngobrol Gitu ya Dan Gue perlu jelasin ya Biar kebayang Juga sama kalian Kalau Social radio ini Itu bagian dari rumah Yang gede Nah Rumah ini Yang gue tau Udah 30 tahun Lebih Itu gak diisi Udah ditinggalin Sama yang Punyanya Yang punyanya itu Di luar kota Yang ngurus Tempat itu Cuma si Kang Iwan doang Si Kang Iwan juga Gak ngurusin rumah Cuma Ngurusin Station radio itu Sendirian Dan rumah itu Udah gak terawat Pokoknya rumah Gede Kaca-kaca Besar Jendela-jendela Gede Dan bangunan Yang udah Gak terawat Udah Apa Namanya Rumput-rumput Udah tinggi Dan Wah Pokoknya Ngeri juga sih Atap-atapnya Udah bolong Aduh Banyak juga Masyarakat sekitar Bahkan teman-teman gue Yang orang sini Ngeliat kejadian-kejadian Aneh Semacam Penampakan Penampakan Kayak Niskey Kuntilanak Dan lain-lain Oke Lanjut cerita Nih Cerita dari teman gue Teman-teman gue Yang ngalamin Kejadian Mistis itu Mereka itu kan Lagi nongkrong Di belakang ya Di belakang rumah itu Dan rumah itu tuh Sekelilingnya itu Di pagar Pagar benteng Tinggi Dan rumahnya juga Tinggi banget bro Tiga tingkat Bayangin aja Tiga tingkat Dan semuanya kosong Banyak kamar-kamar kosong Disitu Mereka lagi nongkrong Teman-teman gue lagi nongkrong Lagi ngodur Lagi ngopi gitu kan Lagi bercanda Wah rame gitu Tiba-tiba bro Ada yang nyelonong Bayangan Kayak bayangan putih Nyelonong Lembus ke dinding Dan itu Bikin teman-teman gue Semuanya Bubar Udah Waktu itu juga Mereka udah tau Dan itu Mereka Ngalamin kayak gitu tuh Bukan sekali dua kali Katanya Dan pernah juga Mereka juga Ngalamin Waktu Ngelewet ya Masak nasi gitu Rame-rame Makan-makan Ngelewet di luar gitu ya Lagi bersihin Daging Daging ayam Sama bersihin ikan Mereka Menunya Ikan Bakar ikan Sama bakar ayam Tiba-tiba Tiba-tiba ada yang ketawa-ketawa Dari atas Ya bubar udah Kalau udah kayak gitu Bubar udah Akhirnya Ngelewetnya Kejadi Emang ya Kalau Misalkan Katanya Kalau Ada bau-bau anjir Suka kepanggil Dan ada lagi bro Ceritanya Ini ceritanya Dari Orang yang Lagi makan Di tempat gue Nah kan Nenek gue tuh Jualan Nasi Lauk Gitu ya Sama Bubur Ayam Disitu Nah Itu jam Subuh-subuh lah Udah Bukan subuh lagi Udah mau pagi Udah terang Nah Dia tuh lagi sarapan Disitu Dia ngadepnya ke jalan Keseberang gitu kan Jadi Jualannya gue tuh Rumah gue juga Pinggit jalan Nah Dia ngeliatnya Keseberang Ngeliat keseberang jalan Ngeriatin rumah itu Dia itu Ngeliat ke atas Ke lantai dua Pantai dua itu Kacanya itu Gede banget Terus si Orang yang lagi makan itu Bilang Ke nenek gue Bu katanya Cantik ya orang itu Yang di dalam Yang punya rumah ini Katanya Ramputnya panjang Katanya gitu Pake baju merah Nah Nenek gue Kaget juga Gitu Lah Katanya Nenek gue tuh Ini gak ada Gak ada orang yang isi loh disini Katanya gue tuh gitu Langsung tuh Si yang lagi makan Langsung Dia juga Ngerasa Kaget Aneh mungkin ya Gak ada orang Tapi dia ngeliat Ada Ada sosok Cewek disitu Baju merah Ya gaun merah gitu Ramputnya panjang Dan katanya Cantik Edah Cantik Dan si Orang yang ngeliat itu Dia bilang itu Dia berdiri Di depan jendela Dari dalam Gitu Cuman karena Emang udah terang Jadi keliatan Katanya gitu Cuma ya Tetep aja ya Walaupun cantik Ya tetep aja Itu Miss Kay Kuntilanak Dan Gue gak tau sih Itu bener apa Enggak Itu Gak tau Supirnya Emang lagi Mantuk apa gimana Gue gak tau Yang gue tau Si supirnya Waktu itu Cerita ya Ada Kita Sup kejadian Mobil pick up Sampai Kebalik Dia banting Setir Ngepot Langsung kebalik Untungnya itu Kejadian Dini hari Ada sekitar Jam Waktu itu Kurang lebih Jam 3 4 lah Jam 3 An mungkin ya Jadi jalanan Kosong Nah Waktu itu Gue lagi tiduran Sampai kedengeran Gitu Suara Gitu kan Suara slip Gitu Nah Gue bangun Gue liat Terus orang-orang Pada nanyain Kenapa 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 Gitu ya Sampai kayak gini Itu insiden Sendirian Dia sendirian Gitu Nah Pas ditanyain Kasi supirnya Kasi supirnya Tuh Dia ngebanting Setir Soalnya Ada yang nyebrang Dan itu Sosoknya yang Tadi dilihat Yang gaul merah Itu Terus Cerita dari Orang yang Punya rumah Di samping Rumah itu Di samping Stasiun radio itu Nah Dia kan rumahnya itu Tingkat 2 Jadi Ngelewatin Benteng itu Benteng stasiun radio itu Rumah itu Jadi kelewatan Kelihatan Gitu Nah Kalau dia lagi Di atas Gitu Kalau udah magrib Dia sering Gitu Dia sering Katanya sering Dia liat Ya Kayak sosok yang tadi Cewek Rambutnya panjang Pake gaun merah Di atas Lagi nyisir rambut Gitu Pake tangan Gitu Bukan nyisir ya Mainin rambut Pake tangan Gitu Dia itu Sering liatnya Gitu Pas udah magrib Katanya Udah gelap-gelap Gitulah Baru gelap-gelap Kayak gitu Ngeri banget Gue pribadi ya Gue sendiri Gue pernah masuk Ke ruangan itu Dulu Pas gue Ya sama si Kang Iwan ini Gue masuk ke dalam Waktu itu Gue disuruh Itu Apa Nyariin Milih-milih batu Gitu Waktu jaman Batu akik dulu kan Nah Di dalam itu Di atas itu Banyak Ada tembok lah Ada tembok Yang pakai hiasan Batu-batu bagus Kayak gitu Batu-batu Bisa bikin Buat batu akik itu Nah gue naik Kesitu bareng Ke dalam Lihat-lihat Anjir Bener bro Kondisinya Dingin banget Lembab Terus Gue yang Paling Gue ngeri Ada satu ruangan Kamar Itu Kasurnya Ditutupin Pakai samping Terus Ada Lampu gantung Yang dari Entah kayu Entah bambu Pokoknya Dianyam Dan gue Kebayangnya Pas di Sampingnya Ranjang Samping kasur Itu Kaca gede Banyak banget Anjir Gue Gak bisa Lama-lama Tuh Di dalam Situ Gue langsung Aja ke atas Jadi Gue nyari Batunya Di luar Di atas Tapi Di luarnya Itu Hiasan Dinding Gitu Dan Ada lagi Cerita Tetangga Rumah Itu Juga Tetangga Stasiun Radio Itu Jadi Sebagiannya Itu Ada Kamar-kamar Yang Jendelanya Itu Dari luar Kelihatan Kamar-kamar Dari luar Kelihatan Jadi Jendela Kamar Dari luar Dari Dinding Berhadapan Sama Tetangganya Sama rumah Samping Itu Katanya Dia Sering Ada Sosok Yang Nongol Wajahnya Dari Jendela Kamar Itu Dan Entah Itu Apa Kita Balik lagi Ke cerita Si Kang Iwan Nah Si Kang Iwan Ini Sering Banget Katanya Malamin Hal-hal Yang Ganjil Gitu Terutama Kalau Dia nginep Di Di studio Gitu Ya Nah Dia Sering Katanya Kalau Dia tidur Disitu Di Studio Itu Kayak Ada Orang Yang Nemenin Dia Seperti Kayak Dia Lagi Tidur Itu Tiba-tiba Pintu Studio Itu Bukan Nutup Sendiri Dan Itu Gak Sekali Kayak Orang Pulak Malik Aja Tapi Dia Udah Cuekin Aja Biarin Aja Selama Enggak Bikin Masalah Ataupun Hal-hal Yang Bikin Celaka Dia Cuekin Aja Dia Pura-pura Tidur Aja Pura-pura Enggak Nyadarin Hal Itu Terus Kayak Kayak Dia Lagi Siaran Pulpen Itu Muter Sendiri Ada Yang Muterin Gitu Pulpen Dan Itu Anggap Dia Kang Iwan Itu Anggap Itu Biasa Aja Sampai Pernah Kejadian Dia Lagi Siaran Dia Buru-buru Bikin Kopi Jadi Waktu Itu Emang Yang Gue Tahu Itu Dapurnya Itu Agak Ke Belakang Ya Nah Di Belak Dia Nyiduh Kopi Di Belakang Buru-buru Lagi Balik Dia Lupa Ketinggalan Kopinya Buru-buru Balik Lagi Ke Studio Studio Siaran Lagi Beberapa Menit Lah Dia Mau Ngambil Lagi Kopi Kopinya Pas Dilihat Itu Udah Tinggal Setengah Kata Si Kang Iwan Entah Gue Entah Dia Lupa Bikin Kopinya Gak Sampai Penuh Entah Ada Yang Minum Tapi Seingat Seingat Dia Dia Bikin Kopi Itu Udah Pas Satu Gelas Tapi Tinggal Setengah Dan Itu Aneh Katanya Katanya Yang Bikin Si Kang Iwan Ngerasa Waktu Itu Ngerasa Serem Gitu Ya Ngeri Banget Sampai Dia Itu Putusin Langsung Balik Aja Waktu Itu Dia Lagi Siaran Katanya Kan Siaran Itu Depannya Itu Kaca Dari Ruangan Studio Ke Ruangan Depan Itu Dipisah Sama Kaca Kacanya Kurang Kopi 2 Meter Gede Gitu Nah Dia Lagi Lagi Milih Lagu Gitu Lihat Ke Komputer Dia Kelihatan Di Depan Dia Itu Ada Yang Lewat Pelan Ser Lewat Gitu Dan Sosoknya Itu Cewek Rambut Panjang Baju Putih Dan Kucau Makanya Pas Gua Tanya Si Kang Iwan Kan Kalau Siaran Itu Sendiri Anak Pada Yang Nemenin Gitu Makanya Dia Jawab Aku Tak Pernah Sendiri Terima Terima Kasih Telah Menyimak Cerita Ini Sampai Selesai Untuk Next Episode Akan Ada Cerita Yang Lebih Menarik Lagi Lebih Mencekam Lagi Bersama Aku Teh Ica Krusye Berkolaborasi Dengan Kak Afizila Bagi Yang Punya Cerita Seru Atau Video Menarik Bisa Dikirim Ke DM Instagram Teh Ica Krusye Dan Kami Akan Menayangkan Video Tersebut Dan Akan Menceritakan Ulang Dengan Versi Kami Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Jangan Lupa Untuk Comment Untuk Jejak Persahabatan Kita Like Lalu Share Video Thank you And Bye Bye